Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak bacus bakarja. PSI ingin menarik garis tegas Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Di hari ulang tahun ketujuh Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Giring Ganesa, yang akrab dipanggil Giring, kembali mekritik mantan menteri. Pecatan Bapak Presiden Jokowi, Anies Baswedan, dalam pidatonya itu, Giring mengatakan Indonesia akan suram jika dipimpin oleh menteri. Pecatan itu Seperti yang kita ketahui bersama, dalam proses pilgub beberapa tahun lalu, banyak pihak beranggapan mantan menteri itu menggunakan skenario menjual ayat setelah menjabat gubernur, sang mantan menteri pecatan tersebut, menurut Giring tak bisa bekerja. Mulai dari janji-janji kampanye yang dinilai tidak terbukti, hanya mengajukan ide-ide kosong, sampai masalah banjir yang masih terus bermasalah. Hingga kini sang mantan menteri pecatan itu tak lebih dari seorang pembohong. Selama tiga tahun terakhir Mas Anies tidak pernah serius mengatasi banjir. Selain itu, Mas Anies terbukti tidak punya kapabilitas mengelola Jakarta. Naturalisasi sungai yang selalu digembar-gemborkan Mas Anies, terbukti cuma konsep di atas kertas, tidak dikerjakan di lapangan. Sementara normalisasi sungai dihapuskan, lanjut Giring. Anies, oh Anies. Di sana-sini jadi celaan banyak orang. Kalau melihat kondisi Jakarta yang morat marit dengan sumur resapannya sih? Ya mau gimana lagi? Pantes aja PSI terutama Giring. Menyebut dengan sebutan gubernur pembohong. Bagaimana menurut kalian? Share komentar kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.